Halo semuanya saya datang kembali di Rp87 Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview modbus di GTA San Andreas Aduh ini juga ada konten udah lama banget ya nggak tahu di terakhir kapan sih saya nge-review modbus di GTA San Andreas udah lama banget ya ya dan akhirnya baru bisa kelasan sekarang dan mod yang akan saya review kali ini ini udah berapa kali spoiler ya termasuk di of ini ya video apa video test driver juga udah keluar ya terus juga beberapa kali masuk ke komori komori titip juga tapi baru bisa dibahas sekarang ini dia jetbus 2 plus SHD ep3 bahwa basisnya dp3 Muhammad Husni di convert oleh Mas Nazmi ya ya eh langsung aja lah ya ke statusnya aja lah ya kayak udah tahulah ep3 yang artinya berbayar ya jadi kalian harus beli dulu ep3 nya habis itu baru kalian bisa mendapatkan mood ini gitu itu udah dispel ya jadi jangan nanya bank link downloadnya mana banknya nggak akan ada karena kalian harus beli dulu nanti kontak yang Mas Nazmi habis itu nanti kalian bayarlah disitu ya kita akan lagi ikuti persyaratan dan segala macemnya di sana habis itu nanti kalian join grup kalian bisa dapetin modnya tapi saya nggak tahu ya sekarang masih open atau enggak nih moodnya nih karena udah lama juga nih mood ini ada nih ya baru bisa bahas baru dibahas sekarang aja gitu semoga masih open ya gitu semoga enggak telat-telat amat gitu ini ini reviewnya Oke eh kita akan bahas dulu dari liverynya dulu ya ini liverynya memang ya fiksi Rabani Trust Gada asli itu Gunung Harta sebenarnya cuman ya saya ingin bereksperimen aja gitu ya seperti yang udah pernah saya jelasin di Rabani Air juga kan waktu itu kok kalian belum nonton Rabani Air saya akan nonton aja dulu kalau di sini adalah ya saya bikin PO fiksi maskapai fiksi itu untuk melatih skill saya dalam ya bikin ya inilah ya dalam gambar seperti inilah gitu bikin 3D desain atau ya bikin desain kayak gini gitu Oke kita lihat dulu bagian depannya seperti ini bagian depannya ini Rabani Trust udah berapa kali perubahan ya itu dan ini livery terbarunya eh warnanya masih sama itu juga kita lihat mutu juga sekalian ya mutu cukup detail muter-muter besi banget dah seperti itu udah Oke malam aja ya Dek kita coba malam deh nah ini kenapa nggak nyala karena harus masuk dulu nah seperti ini Oh ya ini but gak ada impact fitnya jadi sebenarnya seharusnya kalian di Android nih kalau kalian mau maksa di Android sebenarnya bisa nih lampunya tetap nyala normal sebenarnya karena dia nggak ada di apa dia nggak ada impact fitnya gitu ya ngepakai MVP tapi dia pakai vehicles on gitu ya biasa lah teknologi lebih lama sebenarnya tapi ini memang lebih cocok dipakai di Android karena Android kan enggak punya imperfect dia gitu jadi harus emang harusnya pakai cara seperti ini gitu dan ini di PC dipakai ini nih itu nggak tuh ya susah mana ya antara pakai imperfect atau kayak gini gitu sistemnya ya kalau begini nih rapih sih ya rapi ini ada strobo nih tapi strobonyus nyalain kalau kalian kalian tinggal PCJ kalau diki kalau diisi ya nanti nyala strobonya di atas juga ada lampunya seperti itu di juga di spionnya ada juga bisa bagian samping Oh iya nih khasnya Mas Nasmi juga nih lucu nih kalau mau buka pintu ukul aja gandu tapi emang berfek ke lampu sih sebenarnya sih jebelin ya Oh kebuka mau bagasi lagi oke Oh itu nyala lagi ini 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 juga nyala dong ya juga nih kepet nyala juga ya seperti itu tapi emang merusak ke lampu ya jadi kalau merutup tinggal di cita aja alasnya dah baru tuh ketutup semua yang ini nyala tuh ini juga juga nyala juga ini bagian apa apa channel juga bagus ya tuh kasanya gelap tapi ininya terang bagus sih saya suka nih terus ini ini pakai handlingnya NGR ya biasa ya pakai favorit saya ini kalau nggak salah juga dia sebenarnya ada handling bawahnya deh tapi saya nggak pakai ya di sini saya pakai NGR jadi dia agak Ceper ya dia agak Ceper tapi udahlah terus ini ya ini pakai bagus pas lagi tuh ya kan jadi jadi antara apa channel sama apa namanya sama bodi ini pas dia enggak terlalu tuh dia enggak ini bagus nih yang ada pengen cuman agak mencong dikit tapi pas gue juga ada lampunya di bagian belakang juga di bagian belakang bisa dibuka nah ini juga bisa ada mesinnya juga tuh detail gitu ada ini ada air filternya cukup detail ini kenal potnya ini juga nyala nyala kalau untuk pasal perlampuan sebenarnya di sini udah bagus banget deh buat ini deh tuh ini juga nih bisa tembus pandang bisa enggak ya ini tinggal kalian apa channelnya jadi benerin aja gitu ya settingan kalian apa channelnya gimana Hai tapi udah yang bisa buka-bukaan cuman bagian belakang sama pintu belakang sisanya kalau kalian mau kalau mau buka ya tadi pukul aja gitu termasuk juga baga sini kayak bisa dipukul saya lupa deh kita coba pukul Oh iya tuh yang tiga pukul aja maka bagasinya kebuka tadi kalau yang bagian driver driver nggak bisa ya bagian driver tuh emang udah mati oke nah sekarang kita coba lihat interiornya dulu ya eh gimana juga tinggal masuk aja oke yang terlihat dipakai scania ya skanya k360i dan ini bagian ininya berantakan sebenarnya bisa lihat ya ininya mau dari indikator indikator ini kayaknya oke terpisah ya logo scania nya misa sharenya misa itu teksturnya misa tapi emang jadi berantakan ya udah lah ya tekstur ini tapi atau ya kita coba ya dia gerak atau enggak tapi kayaknya jalan deh tuh rp-nya agak naik jadi kayaknya jalan tapi kita coba aja nanti sini jamnya Oke ini ada hiasannya ya ya ada boneka apa sih ini namanya tuh lupa namanya itulah ya ini juga nih ada kasih juga ini bagian kalau bagian interior sebelumnya sederhana ya bagian tersebut sederhana dia lampu juga nyala cuman bagian samping sini doang udah nanti spesial TV nyala udah gitu WC kosong kalau interior sih biasa aja ya ini gambar dari sana ya bukan bukan ini ya gitu gambar dari masasnya Oke iya kan kayak panik gitu Bang ya iya 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 ya beginilah kurang lebih ya muda ya seperti ini kalau buat screenshot ini bagus banget ya saya suka banget buatnya detail memang berat sih emang ukurannya agak gede ya namanya juga ep3 emang ep3 kan cukup detail ya buat di box ini juga nih Oh ini juga ada beberapa varian sebenarnya ada yang versi kayak gini ada yang versi pakai Dove ya jadi yang kayak gini gini nih Nah yang kayak gini ada gitu dan kalau nanya live aslinya apa ini pakai Gunung Harta aslinya itu cuman ya alas kayak lagi ya saya lagi pingin beres-periman aja gitu ya makanya ini menggunakan rambut trans bisa sendiri gitu Oke Mari kita coba Mari kita coba baru begini karena pakai NGR kurang kurang lebih ya vialnya sama aja gitu cuman ini yang apa ya harus dinaikin suspensinya nah penecetus basic ketinggian ya Oh jalan sepulit meternya tukang bisa lihat sendiri ya pemerintah jalan jadi agak enggak kurang kelihatan tar saya coba atur-atur dulu posisi kameranya salah bukan ini ini enak ya kalau sendiri nah mungkin harusnya sekarang udah bisa kelihatan ya tuh jalan ya super meternya setirnya juga jalan jadi anim semuanya aman kayaknya juga wafer jalan deh coba Oh iya tuh wafer juga jalan tuh hehehe jadi kalau untuk masalah peraniman ini aman kan layar pintu juga bisa dibuka memang harus dipukul sih kalau bercara bukanya tapi aman tuh juga tuh wafer bisa nyala lampu Sen memang karena gak ada itu jadi gitu tuh lampu Sennya itu jadi enggak nyala kan emang tadi saya lagi dia enggak punya infet sedangkan lampu Sen kan itu fiturnya infet ya jadi agak kurang kelihatan lampunya itu tapi ini akan jadi kabar baik buat Android ya ya karena kalau Android ya pasti dia bisa menikmati full kayak gini gitu karena yang biasanya yang jadi masalah GTA Android ya player gt Android kalau pakai yang PC itu infet yang gak nyala bengifit lampunya nggak bisa nyala ya karena pakai infet sedangkan Android ga ada infet jadi gimana kayak gitu Oke eh mungkin mungkin gitu aja aku dulu Oke mungkin gitu aja untuk review atau review singkat Pak panjang yang atau Nisa berapa menit ini kayaknya lumayan agak panjang Yah dari mood Jetboost 2 plus SHD basis dari F3 Muhammad Husni di-convert dan diedit oleh Mas Nazmi om saya kalian mau mohon saya akan kalian kontak kontak aja Mas Nazmi saya kasih eh link kontaknya di bawah kalian hubungi situ aja ya jangan lewat yang lain pokoknya hubungi lewat sana aja saya enggak tahu masih open atau enggak makanya coba tanyain aja masih dibuka atau enggak ya kalau misalnya enggak ya berarti setelah buat review ini gitu kan emang saya juga nyimpan budi udah cukup lama guys jadi gatau masih open atau enggak tapi eh kalau enggak salah ya kalian harus beli F3 dulu itu pasti sih B3 dulu sebagai syaratnya pertama nanti kalian disuruh buat ngasih bukti kalau kalian udah tergabung ke grup F3 Muhammad Husni habis itu kalian bayar sekitar Rp10.000 atau Rp30.000 gitu ya seumpaya untuk mendapatkan mod ini dan enggak cuman mood Jetboost 3 ini aja yang saya dapetin tapi mood yang lain juga banyak nanti saya akan bahas juga di sini gitu ya itu yang memang telat banget itu harusnya udah dibahas dari dulu-dulu gitu ya udahlah Oke mungkin gitu aja untuk review kali ini apa-apa kayak menyukai di filmnya saya kayak like apabila kalian tidak bisa menikmati review ini bisa juga enggak masalah yang belum sesuai pengen seraf saya poji sempat di video-video selanjutnya hai 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 hai